Hai guys jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodegate kali ini kita sedang melakukan modifikasi tapi berbeda dari yang lain karena apa mobil yang kita modifikasi adalah Alphard tahun 2019 tipe executive launch selamat menikmati jadi guys mobil ini kita baru saja selesai melakukan perubahan khususnya untuk di bagian bumper karena bumper yang kita pasang ini adalah menggunakan versi SC nah jadi mobil ini memang sebelumnya tadi teman-teman sudah lihat cuplikan sebelumnya ini kita pasangkan memang sebelumnya ini ada bodeket keluaran dari si modelista tetapi dari modelista tersebut sudah kita lepasin semua si pemiliknya ingin melakukan perubahan bahwa mobilnya benar-benar dari versi build-up nah ini bumper depan sudah terpasang dengan rapi dan juga sempurna dan tidak kita tambahkan dari DRL modelista karena supaya penampilan looknya jepangnya kelihatan dan mobil ini lebih menariknya lagi adalah di bagian interior nah yuk kita intip di bagian interior karena mobil ini berbeda dari tipe-tipe sebelumnya dan tipe executive launch ini ini tipe sangat jarang sekali yang kita temui ada di jalan-jalan langsung kita intip di bagian interior karena kemewahannya ada di bagian interior guys nah guys jadi mobil ini memang benar-benar tipe tertinggi di kelas mobil Alphard dan semua sudah full hitam seperti ini dan tipe tertinggi ini ini memang tipenya sangatlah mewah khususnya di bagian interior karena kalau untuk tipe kemewahan seperti ini ini biasa memang memanjakan di bagian penumpang nih yang saya suka ini adalah semua full black jadi dari semua atasannya semua ini full black dan dia juga untuk bagian joknya juga berbeda nah yang ngomong-ngomong tentang jok seperti ini saya juga sudah pernah melakukan perubahan ya dari Alphard dulu tahun kalau tidak salah 2016 atau tahun 2017 dan dia tipenya tipe S kita ganti menggunakan versi jok seperti ini karena jok seperti ini ini banyak fiturnya guys fiturnya apa nah jadi ini ada beberapa fiturnya ada seperti pendinginnya lalu juga ada pemanasnya dan juga ini semua style-nya ada di sini nah jadi benar-benar berbeda dari yang versi jok-jok standarnya karena ini tipe yang tertingginya khusus di kelas mobil Alphard selain itu juga dia memiliki beberapa fitur yang dimana fiturnya ini kelebihannya adalah di bagian audio karena untuk bagian audio semua sudah dipasangkan dengan versi GBL nah versi-versi GBL ini memanjakan pastinya adalah di telinga kita saat kita berkendara maupun jadi penumpang ini menjadikan daya kiri khas untuk tipe tertinggi seperti ini kira-kira worth it ya beli mobil seperti ini karena kalau untuk versi yang sekarang ini sudah mendekati harga hampir 2m dan selain itu juga selain memanjakan di bagian interior yang pasti CC nya juga berbeda karena ini tipe yang V6 dan CC nya ini sekitar 3500 CC lumayan cukup besar khususnya untuk kelas mobil Alphard dan yang pasti tenaganya lebih gede nih mobilnya nah selain itu juga yang berbeda dari yang lain yang sering-sering kita melakukan pengerjaan untuk di bagian monitor nah ini monitor juga dia sudah memiliki memiliki monitor seperti ini dan ini pun sudah dia modelnya ada blu-ray jadi sepertinya ini hanya support khususnya untuk di bagian blu-ray disk deh jadi kayaknya kalau misalkan untuk versi-versi standar ini dia nggak mau support karena dia ada label sini tapi soalnya sih hal-hal seperti ini saya juga belum pernah coba karena kayaknya harus pakai CD khusus nah hanya kita lihat disini karena ada lambangnya blu-ray nah selain itu juga setiap di bagian plafonnya dia ada memiliki speaker speaker seperti ini nih guys jadi dia ada speakernya di baik sebelah kanan maupun di sebelah kiri sampai di bagian belakang nah di bagian belakang juga sudah ada kameranya kalau kita lihat untuk di bagian depan ya di bagian depan ini ini nggak ada terlalu perubahan sama sekali jadi masih sama dengan versi Alphard tipe G ataupun versi Alphard yang tipe SC ini semua masih sama ya nggak ada perubahannya jadi dia hanyalah kemewahan di bagian jok tengahnya aja karena memanjakan si penumpang nah ini dia ada embossnya GBL karena supaya bahwa mobil ini memang suaranya dilengkapi oleh produk dari GBL pasti suaranya akan lebih mewah dan juga enak di telinga semua juga masih sama dan selain itu juga nggak ada lagi perubahannya ya karena selama yang saling kita kerjain itu adalah tipe executive launch yang tahun 2015 tahun 2016 nah itu juga sering kita melakukan pengerjaannya tetapi mobil tersebut sudah tipenya tuh sudah yang SC nah itu juga sering kita melakukan pengerjaannya tapi khusus untuk versi yang facelift seperti ini ini project kita baru pertama kali karena si pemiliknya hanya ingin melakukan pengupgradean depan dan ingin dilepasin di bagian body kit original semuanya yang bawaan dari si modelista nah yuk kita lanjut di bagian belakang mewah guys bagian interiornya kita saatnya cabut di bagian belakang nah untuk belakang guys ini dia nggak ada perubahan sama sekali jadi bagian bumper ini nggak kita upgrade karena kenapa jadi si pemiliknya ini ada memiliki mobil Velfire jadi dia ingin melakukan pemindahan nanti untuk di bagian bumpernya yang ini mau dipindahin ke Velfire nya karena Velfire nya sudah tipe yang ZG ataupun sudah versi yang SC nya untuk di kelas Alpar tapi kalau untuk di kelas Velfire dia tipenya tipe ZG nah kita lihat untuk di bagian interior dari belakang nah ini guys dia ada speakernya hanya tipe executive launch yang memiliki speaker di bagian atas dan juga di bagian backlighting belakang nah ini juga ada speakernya jadi benar-benar hasil suaranya ini pasti bisa dirasakan bahwa kita seperti ada menonton konser itu udah pasti sih karena dia ada di belakang-belakangnya seperti ini jadi mungkin pada saat di setel wah ini mantap kalau misalkan saya rekam untuk ini pasti hasilnya nggak mungkin bisa kedengaran ya jadi memang kita harus melihat langsung dan selain itu juga dia ada lampunya ini lampu seperti lampu ambient yang ada seperti ini nah ini untuk untuk lampu-lampu seperti ini ini bawaan originalnya dan kalau tidak salah ini bisa diganti-ganti warnanya untuk versi seperti ini karena lebih mewah sekali yang saya suka nih di bagian ini jadi benar-benar the best sekali ya untuk Alphard dan itulah kelebihannya mereka Toyota mendesain kayak seperti setengah-setengah ya tanggung ya jadi teman-teman harus mengeluarkan projek lebih besar lagi untuk mendapatkan keindahan dan kemewahan hitam seperti ini kalau misalkan teman-teman yang ingin hitam seperti ini juga sama purchase di kelas mobil Alphard hanya tipe executive launch seperti ini yang dia warnanya hitam tapi di kelas Fatfire dia sudah hitam juga sama seperti ini dan dia hanyalah kelebihan di bagian joknya seperti ini nah kalau misalkan teman-teman yang memiliki Alphard tipe G ya ataupun tipe SC yang ingin di upgrade joknya menggunakan versi jok seperti ini nanti teman-teman bisa hubungin di tim kami kami menyediakan khususnya untuk jok-jok seperti ini ya jadi nggak perlu mengeluarkan projek lebih besar lagi jadi teman-teman cukup melakukan pengupgrade-an khususnya di bagian jok saja dan di kita juga menyediakan untuk jok kelas mobil Alphard seperti ini jadi semuanya untuk mobil-mobil Alphard di kita itu semua lengkap guys jadi teman-teman mau di bagian joknya kita ada kalau misalkan mengenai tentang upgrade-an seperti ini teman-teman udah nggak perlu diragukan lagi di bengkel kita selalu menyediakan dan bumper-bumper pokoknya di kita paling terlengkap khususnya untuk spare part mobil Alphard dan juga Velfire ada juga mobil Lexus, LC, BMW, Mercy pokoknya semua mobil kita menyediakan semuanya oke nah sampai situ aja guys untuk penjelasan kami tentang mobil yang ini karena ini wow guys mewahnya luar biasa ini guys Executive Launch nah kadang-kadang banyak customer kami yang di upgrade ya sudah di upgrade dari ATPM Tipegi di upgrade menjadi versi yang SC dan mereka menambahkan emblem-emblem seperti ini ya memang nggak kelihatan sih tapi kalau misalkan dilihat di bagian dalamnya tetap kelihatan karena versi yang Tipegi yang tadi saya sebut itu warnanya cream jadi ya pasti berbeda tapi kalau misalkan ya kita buat gaya-gaya buat textile untuk bagian exterior lagian siapa sih sampai kekepoan melihat dalam kan sangat jarang apalagi saat kita berkendara ini cocok nih teman-teman untuk melakukan penggantian emblem Executive Launch dan juga jangan lupa untuk V6 oke sekian untuk video kali ini guys dan nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil pengerjaan yang sedang kita kerjakan dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya see you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton